Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk menghitung luas daerah yang diarsir dan keliling bangun berikut. Kita mulai dulu dari luas. Di sini kan ada persegi, lalu terdapat 3 per 4 lingkaran. Nah, persegi ini memiliki panjang sisi S 14 cm. Nah, untuk yang 3 per 4 lingkaran, dia itu mempunyai jari-jari R itu 14 cm. Nah, kalau kita bingung 3 per 4 dari mana, misalnya kita punya pizza, kita bagi jadi 4 potongan sama besar. Kalau kita ikutin pada gambar, di sini kan 3 potongan dari 4 potongan yang ada, jadinya 3 per 4. Luas bangun pada gambar berarti luas persegi ditambah luas 3 per 4 lingkaran. Luas persegi itu adalah sisi dikali sisi ditambah. Kalau luas 1 lingkaran, pi kali R kali R. Luas 3 per 4 lingkaran berarti 3 per 4 kali pi kali R kali R. Angkanya tinggal kita masukkan. 14 dikali 14 ditambah 3 per 4 dikali pi. Itu kan bisa 22 per 7, bisa 3,14. 22 per 7 kita gunakan ketika jari-jari dapat dibagi habis dengan 7. Kalau tidak, kita gunakan 3,14. Maka di sini kita gunakan 22 per 7, kali 14, kali 14. Menurut prioritas operasi hitung, yang pertama yang dikerjakan itu adalah di dalam kurung. Kedua per kali atau pembagian, ketiga penjumlahan atau pengurangan. Keempat jika setara kita kerjakan dari kiri ke kanan. Pertama, 14 dikali 14. 4 dikali 4 itu ada 16. 6-nya di sini, 1 di sini. 1 kali 4, 4 ditambah dengan 1, 5. Nah, kemudian 4 dikali 1 itu adalah 4. 1 dikali 1 adalah 1. Lalu kita jumlakan di sini, 6. Di sebelah sini, 9. Di sebelah sini, 1. 196 ditambah, di sini dapat kita lihat, 14 dapat dibagi dengan 7 itu adalah 2. Nah, kemudian di sini sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Kemudian, 22 itu dapat dibagi 2. Misalnya, di sini 2, di sebelah sini 22. 2 kali berapa paling mendekati 2? Yaitu 2 dikali 1. 2 dikali 1 adalah 2. 2 dikurang 2 itu habis. Lalu di sini, 2-nya dapat kita turunkan. Jadinya, 2 dikali berapa paling mendekati 2? Yaitu 1. 2 kali 1 adalah 2. Jadi, sisanya di sini habis. Jadi, dapat kita peroleh di sini 11. Nah, 3 dikali 11 itu sama saja dengan 11 dikali 3. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 3, 3. Jadinya, 33 dikali 1, 33. Dikali 14, 3 dikali 4, 12. 2-nya di sini, 1-nya di sini. 3 kali 4, 12. Ditambah 1, jadinya 13. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 1, 3. Lalu, kita jumlahkan di sini 2. 3 tambah 3, 6. 1 ditambah 3, 4. Jadinya, 462. Nah, jadi, 196 kita tambahkan dengan 462. 6 ditambah dengan 2, 8. 9 ditambah dengan 6, itu berarti 15. 5 di sini, 1 di sini. 1 tambah 1, 2. Tambah 4, itu jadinya 6. Jadinya, 658. Dan satuannya, cm persegi. Karena jari-jari dan sisinya dalam cm. Dan yang ditanya adalah luas. Kalau keliling bangun pada gambar, berarti 14 yang di sini, kita tambahkan dengan 14 yang di sini. Ditambah keliling 3 per 4 lingkaran. Kalau keliling 1 lingkaran, itu 2PR. Keliling 3 per 4 lingkaran, 3 per 4. dikali 2, dikali P, dikali R. Jadi, 14 ditambah 14. Ditambah dalam kurung 3 per 4, dikali 2, dikali 22 per 7, dikali 14. Nah, sekarang kita perhatikan. 14 dibagi dengan 7, itu ada 2. Di sini sama-sama bisa dibagi 2. Di sini 1, 4 dibagi dengan 2, itu adalah 2. 2 dapat dibagi dengan 2, itu adalah 1. 3 dikali 1, 3. Dikali dengan 22, itu sama saja dengan 22 dikali 3. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 3, 6. Jadi, 14 tambah 14, tambah 66. Kalau 14 ditambahkan dengan 14, 4 ditambah 4, 8. 1 ditambah 1, 2. Lalu, 28 kita tambahkan dengan 66. 8 ditambah 6, itu adalah 14. 4-nya di sini, 1-nya di sini. 1 tambah 2, 3. Ditambah 6, itu 9. Jadinya 94 cm. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Smart belajar ya, cofrens.